di dunia maya dalam rangka pelaksanaan seminar pembelajaran. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amik Harapan Pansah yang telah memfasilitasi kegiatan edukasi IPS yang bekerja sama dengan Amik dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik khususnya, yaitu guru-guru IPS. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amik Harapan Pansah. Mudah-mudahan kebaikan panjangan mendapatkan balasan yang setimba dari Allah SWT. Amin. Untuk rekan-rekan guru IPS yang tempat grup edukasi IPS, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Semoga amal ibadah puasa kita pada hari ini dan yang akan datang juga mendapatkan ridho serta limpaan karunia dari Allah SWT. Amin. Dan tak lupa pula harapan saya, silakan Bapak Ibu untuk ikuti sebaik-baiknya kegiatan kita pada hari ini. Dan syukur-syukur pada kegiatan pelaksanaan workshop atau seminar yang akan dilaksanakan tanggal 4 sampai 9, panjangan semua juga bisa bergabung. Ini semua adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi kita selaku pendidik ini. Dengan harapan yang lebih besar ketika kita meningkatkan keterampilan, tentu kita juga menyampaikan sesuatu yang baik di depan peserta anak-anak didik kita dan pada gilirannya nanti prestasi anak-anak kita di dalam pembelajaran egososial dapat meningkat dengan baik. Sekali lagi Bapak Ibu, harapan saya mari kita ikuti bersama-sama kegiatan pada siang hari ini dengan baik. Ini mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rita Allah dicerahkan pada siang hari ini dalam kondisi keadaan panas ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya aturkan kepada Bapak Ibu semua dan khususnya tim Amik Harapan Bangsa. Semoga pada kegiatan siang ini bisa berjalan dengan lancar. Akhir kalah ambil tawik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Bapak Ibu Sambusa. Saya akan langsung saja Bapak Ibu Sambusa, Bapak Ibu Sambusa. Baik, terima kasih kepada Hos, Mas Arief, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Pak Sarwanto, selaku ketua edukasi PS, dan kebetulan beliau ini juga guru saya waktu SMP. Terima kasih, Bapak, atas kesempatan yang diberikan untuk kita bisa melayani semuanya. Yang kedua, Bapak Joko Sutrisno, mungkin belum bergabung, belum join ya. Terima kasih pula atas semua fasilitas yang diberikan oleh Bapak Joko Sutrisno dalam pembelajaran daring ini. Baik, gitu Bapak Ibu. Mohon maaf, ini sebenarnya sesinya ini sama dengan sesi pertama tadi. Jadi karena masalah akun di Mas Arief, ini di hostnya di atas, ini akun yang lain gitu ya Mas Arief ya. Nah, hanya bisa menampung sekitar 100 peserta. Gitu Mas Arief ya. Bapak Ibu, mohon maaf bagi yang tadi sudah hadir. Mohon maaf ini saya terpaksa mengulangi materi yang sama tadi pagi. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu rasa, oh sudah dapat, ini saya mau mengerjakan yang lain. Monggo Bapak Ibu, enggak apa-apa. Ini untuk mengantisipasi materi yang tadi mungkin ada teman-teman, ada rekan-rekan yang belum bisa hadir di dalam seminar sesi yang pertama tadi. Insya Allah nanti Pak Joko semoga juga bisa join sebentar. Ini nanti biar dihubungi oleh panitia, oleh host dan rekan-rekan untuk bisa join, menyampaikan materi mengenai kewirausahaan. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan mulai untuk paparan. Mas Arief, mohon izin saya share screen ya Mas Arief ya. Apakah sudah bisa nampak? Bisa muncul? Bisa Pak. Baik Bapak Ibu semua, kita akan diskusi mengenai pembelajaran digital di era pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya Bapak Ibu, tadi pagi juga sudah saya sampaikan, intinya semuanya ini, ide ini muncul dari keprihatinan kita semua di era yang sangat menggoncang banyak orang ini, di mana tidak hanya bidang ekonomi yang tergoncang, tapi juga bidang pendidikan. Tadi saya ceritakan, sempat saya kepikiran kenapa kok anak saya ini belajar di rumahnya hanya via WA dari gurunya, kemudian ujian, orang tuanya harus datang ke sekolah ambil soal, lalu dikerjakan oleh anaknya, hasilnya di foto, lalu dikirimkan kepada gurunya lagi. Kenapa kok tidak menggunakan media-media digital yang bisa dimanfaatkan. Nah, beranjak dari itu, kemudian kami mempunyai usul, mempunyai ide, bagaimana kalau kita buat semacam diskusi, seminar, sharing, dilanjutkan dengan workshop, bagaimana membuat media ajar, bahan ajar, sampai membuat LMS atau Learning Management System. Nah, materi yang nanti akan saya sharingkan, Bapak-Ibu, yang pertama adalah tentang student center learning, kemudian sincronus dan asinkronus, ini terkait dengan pembelajaran campuran, kemudian kita akan diskusi mengenai tool, alat untuk pembelajaran yang sincronus, alat untuk pembelajarannya asinkronus, dan selanjutnya tool untuk evaluasi. Nanti di akhir materi saya akan berikan, terutama di evaluasi ya, saya akan berikan semacam game untuk evaluasinya. Semoga Bapak-Ibu bisa menikmati. Tadi di sesi pertama, lumayan banyak yang sudah ikut join, dan ada beberapa yang menanggapi dengan baik. Semoga nanti untuk yang kedua ini bisa lebih baik lagi. Baik, Bapak-Ibu semuanya, seperti yang kita tahu bahwa pada saat ini internet itu mengalami perubahan transformasi yang sangat besar sekali. Dimulai dari tahun 90-an kita mengenal era 2G, lalu tahun 90-an akhir itu eranya 3G, mulai 2008 sampai saat ini kita tinggal di era 4G. Dan Bapak-Ibu yang perlu Bapak-Ibu semuanya juga perlu cermati, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, kita sebagai pengajar, adalah sebentar lagi, sebenarnya sudah hari saat ini, kita menginjak era 5G. 5G ini sering kalau kita dengar sebagai era internet of things. Kalau saat ini yang kita nikmati pada saat ini, 4G saat ini kita sudah merasa sangat terbantu, internet sudah cepat, kita download YouTube cepat sekali, kita bisa menggunakan aplikasi Zoom, kita bisa menggunakan banyak aplikasi, dan sangat membantu dengan era 4G saat ini. Bahkan kita bisa berkomunikasi dengan sangat cepat dengan orang-orang yang ada di luar negeri sekalipun, tanpa harus membayar mahal. Ini revolusi teknologi informasi yang sangat besar. Namun Bapak-Ibu, revolusi itu belum berakhir, akan berlanjut lagi, yaitu era 5G. Di Eropa sudah berjalan sejak 2019 kemarin. Di Indonesia rencana 2020 ini, kalau tidak ada pandemi seperti ini, sebenarnya sudah dimulai. Namun saya dengar tahun 2021 sampai 2022, nanti kita akan menginjak era 5G ini. Era ini yang terkenal dengan istilah Internet of Things. Apa artinya? Artinya adalah kita akan terhubung dengan internet, semua benda, semua materi, semua bahan di sekitar kita akan terhubung dengan internet. Kalau sekarang mencuci baju dengan mesin cuci itu masih dengan manual, kita nanti akan bisa menghubungkan itu dengan handphone kita. Handphone kita ini akan bisa powerful sekali. Akan bisa dipakai untuk mencuci, mengkontrol mesin cuci, mengkontrol TV, kemudian mengkontrol apalagi pintu depan rumah, CCTV, dan sebagainya. Jadi Internet of Things, semua akan terhubung dengan internet. Bahkan ada rumor, orang nanti bisa melakukan operasi, dokter Singapura bisa melakukan operasi pasien yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya? Itulah teknologi yang bisa terkait atau terkoneksi antara mesin operasi di Indonesia dengan dokter yang menjalankan itu dengan sangat detail di Singapura. Nah ini era seperti ini. Bapak-Ibu, saya akan mau fokus ke pendidikan. Kalau kita tidak segera bangkit, kita tidak segera pendidikan, tidak segera mengikuti perkembangan ini, maka kita akan menjadi tertinggal dengan dunia teknologi di luar. Kita akan tertinggal dengan dunia ekonomi, kita akan tertinggal dengan dunia medis, kita akan tertinggal dengan dunia politik. Karena politik sekarang tidak lagi kampanye dengan di lapangan, mereka kampanyenya dengan media sosial, dengan internet, dan sebagainya. Nah Bapak-Ibu, guru kita harus bisa memanfaatkan era baru ini dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu pada hari ini sharing yang kami akan sampaikan adalah kita mengubah mindset, kita mengubah pola pikir, cara pikir, cara pandang kita sebagai seorang guru. Nah, apa yang kita akan ubah? Tetap saja bahwa semua pelayanan pendidikan yang kita berikan kepada murid, pusatnya harus kepada seswa. Pusatnya harus kepada bagaimana seswa bisa berkembang, bisa memaksimalkan potensinya dengan tugas kita sebagai fasilitator, mediator dan fasilitator pembelajaran. Nah, oleh karena itu baik diselenggarakan secara online maupun diselenggarakan secara offline. Jadi, kita tidak hanya fokus kepada online, tetapi juga kepada offline-nya. Kalau untuk offline, saya yakin Bapak-Ibu sudah familiar, sudah sering ada training, pelatihan mengenai penggunaan kurikulum 2013 dan sebagainya. Sudah sangat familiar untuk konsep student center learning ini. Namun, saya mencoba, kita mencoba bersama-sama untuk bagaimana kalau kita menggabungkan, tidak hanya dari offline, karena offline itu banyak kelemahan, sekarang ini kita terkendala, karena dulu Bapak-Ibu waktu masih sekolah itu ya, kalau gurunya itu libur, gurunya sakit, gurunya izin, maka kelas kosong. Kalau kelas kosong ya, siswanya main di luar, balan-balan, dan sebagainya. Sehingga, seolah-olah bahwa guru itu merupakan pusat utama. Memang benar guru itu sangat penting dalam pendidikan dan tidak bisa digantikan dengan apapun, namun, pola ini harus mulai berubah seiring dengan teknologi yang berkembang. Nah, Bapak-Ibu, kalau mengenai teori pembelajaran, kita mengenal ada beberapa hal, namun saya boleh sampaikan paling tidak ada tiga kelompok, yaitu yang pertama adalah pedagogi. Seperti yang kita tahu, pedagogi itu lebih fokus kepada pembelajaran atau pendidikan yang untuk usia anak-anak. Di mana usia-usia ini, ini teacher-oriented. Dulu konsep kita, konsep pedagogi, yaitu konsep teacher-oriented. Gurunya yang menjadi paling utama, paling memegang peran utama di dalam pembelajaran. Kemudian berkembang menjadi andragogi, terutama untuk pembelajaran yang usia dewasa atau adult learning. Nah, hari ini Bapak-Ibu semua kita masuk kepada era heutagogi. Apa itu heutagogi? Heutagogi lebih kepada konsep. Konsep di mana seseorang memiliki kematangan di dalam pembelajaran, di dalam self-regulated-nya, di dalam pengaturan dirinya, itu matang, dan memiliki otonomi, dan memiliki sebuah kemampuan untuk memilih mana yang cocok untuk dirinya. Fokusnya untuk pedagogi adalah engagement. Adanya sebuah keterikatan antara guru dengan murid. Nah, ini yang menjadi konsep filosofis kita semuanya, Bapak-Ibu guru. Pokoknya guru sama murid itu sangat erat sekali hubungannya, dan itu bagus. Dan akan tetapi kemudian yang jadi masalah kemudian ketika sentral utama pembelajaran adalah para guru. Kalau gurunya tidak hadir, maka murid tidak bisa belajar. Kalau pandemi COVID-19 ini berjalan, maka kelas pun juga mandek. Nah, itu hal-hal yang kita harus bersama-sama berpikir bagaimana caranya agar semuanya tetap jalan, pertemuan tatap muka itu penting, dan itu tetap kita kerjakan. Hanya sekali lagi, Bapak-Ibu, fokus kita adalah bagaimana murid kita, bagaimana siswa itu bisa belajar lebih baik, bisa meoptimalkan potensi dirinya dengan fasilitas yang kita berikan, dengan environment yang kita sediakan, environment yang kita bentuk, environment yang kita desain. Mulai dari kurikulumnya, silabus RPP-nya, kemudian bahan ajar, kemudian juga media pembelajarannya. Kita setting sesuai dengan konteks siswa pada hari ini. Konteks siswa pada zaman kita berbeda dengan konteks siswa pada zaman sekarang ini, pada zaman era 4G dan 5G ini. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, yang membedakan antara pedagogi dan heutagogi, tapi bisa lihat ini, di mana pedagogi itu learner maturity dan authority require-nya itu lebih rendah, sedangkan semakin ke atas itu learner maturity dan autonomy require-nya lebih tinggi. tetapi peran instruction atau instructor control dan course structure required itu lebih rendah dibandingkan dengan yang pedagogi. Ada sebuah perbandingan terbalik. Artinya, masa konsep heutagogi ini, ini otoritas dari si pebelajar, siswa, itu lebih besar untuk menemukan materi apa yang cocok untuk dia, apa yang mau dia kembangkan, bagaimana caranya dia belajar. Sedangkan untuk konsep pedagogi, itu lebih kepada bagaimana guru mengontrol, guru membuat struktur pembelajaran yang baik, guru membuat media yang sesuai menurut konsep dia. Dengan demikian, maka kedua filosofi ini, kedua konsep ini tentu saja sangat berbeda. Nah, seminar kita pada hari ini, webinar kita pada hari ini, tujuannya untuk mendiskusikan bagaimana kita membuat konsep learning management system, membuat sistem pembelajaran berbasis digital untuk men-support pembelajaran di kelas kita. Sehingga kelas tetap jalan seperti biasa, tapi kita juga ada kelas lain, yang namanya learning management system berbasis digital. Nah, Bapak-Ibu mungkin kenal pria ini, Bapak ini, dia konon tidak lulus SD, atau cuma lulusan SD, tapi ternyata mampu merakit pesawat terbang, Bapak-Ibu. Namanya Kairul, orang Sumatra, Sulawesi, sorry. Sulawesi. Dia bisa merakit pesawat terbang tanpa harus melalui studi di ITB, di Teknik Aerodinamika. Nah, inilah heutagogi, Bapak-Ibu semua. Dari konon, Pak Kairul ini, dari kecil dia memang pengen sekali membuat pesawat terbang, tapi karena keterbatasan banyak hal, sehingga dia tidak bisa sekolah. Tinggi, dia hanya lulusan SD, dia bekerja sebagai montir, montir sepeda motor. Tapi, ternyata Pak Kairul ini, penganut heutagogi tadi. Dia belajar sendiri, dia cari sumber sendiri, dia cari dari sumber YouTube, dia cari dari sumber, apa, LMS yang lain, dari tulisan-tulisan orang, dia cari dari buku-buku, dia coba sendiri, dia trial sendiri, kemudian, dia kerjakan sama prakita, dan akhirnya beliau berhasil membuat helikopter sendiri, tanpa harus beliau memiliki gelar seorang insinyur. Itulah heutagogi. Artinya, heutagogi itu kadang-kadang tidak sesuai pakem. Artinya, tidak mengikuti struktur atau urutan pembelajaran yang wajar. Seperti yang kita buat di A, habis B, kemudian C, dan sebagainya. Tetapi heutagogi tidak mengenal itu. Dia bisa belajar apapun yang dia mau pelajari, bagaimana caranya. Sesuai dengan potensi, kompetensi, dan minat yang dia miliki. Ini mengenai heutagogi, Bapak-Ibu. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran digital? Bapak-Ibu, kita tahu bahwa pembelajaran digital itu ada dua jenis yang bisa juga dengan pembelajaran offline-nya. Tapi saya sudah jelaskan di pertama. Ada dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Apa itu sinkronus? Sinkronus itu pembelajaran yang antara guru dengan murid itu dikerjakan di dalam waktu atau tempat yang sama. Tempat yang sama itu misalnya kita dengan video conference seperti ini, waktu yang sama saat ini. Kita sudah melakukan sinkronus meeting atau sinkronus kelas. kemudian yang kedua ada asinkronus kelas. Kelas yang tidak membutuhkan waktu yang bersamaan antara guru dengan muridnya. Ini asinkronus kelas. Nah, Bapak-Ibu semuanya, apakah sinkronus lebih baik dari asinkronus? Jawabannya tidak. Kedua-duanya ini merupakan paket pembelajaran yang penting untuk mencapai pembelajaran yang maksimal. Jadi, baik sinkronus maupun asinkronus adalah merupakan alat strategi yang komprehensif, yang kedua-duanya bisa kita kerjakan atau kedua-duanya bisa berjalan beriringan. Nah, kemudian kita akan masuk, Pak, apakah tatap muka di kelas itu bisa masuk dalam sinkronus? Bisa, dalam konsep ini kita bisa masuk dalam sinkronus. Tapi, apakah video konfirm seperti saat ini kita kerjakan, apakah masuk dalam sinkronus juga? Iya, sinkronus. Lalu, apa faedahnya kita asinkronus? Bapak-Ibu misalnya, tadi di awal saya sudah ceritakan bahwa anak saya ini dikasih pelajaran oleh gurunya melalui WA. WA kadang-kadang dibaca langsung, kadang-kadang tidak dibaca langsung. Dibacanya satu jam atau dua jam atau sekian menit selanjutnya, sehingga tidak ada dalam waktu yang sama. Apakah itu buruk? Enggak. Semuanya sesuai dengan konteks, dengan lingkungan, dengan environment yang dibangun oleh guru dan siswa. Kita di sini hanya berusaha untuk melihat dan mengembangkan apakah ada strategi atau cara lain untuk bisa memaksimalkan pembelajaran itu. Nah, terkait dengan sinkronus ini, Bapak-Ibu, ternyata alatnya tidaknya Zoom. Ada banyak sekali alat, ada banyak sekali tool di dalam pembelajaran sinkronus. Zoom ini hanya salah satunya yang kita semua ini sedang kerjakan ini salah satunya saja. Ada banyak. Yang pertama, alat yang bisa kita gunakan adalah Google Hangout Meet. Google Hangout Meet ini adalah sebuah aplikasi punyanya Google, aplikasi video conference miliknya Google yang sekali meeting itu bisa 250-an orang dengan bisa memanfaatkan fitur secara optimal. Jadi harus dengan berlangganan G Suite. Ini bedanya. Lalu yang kedua, tool yang kedua, yang mungkin kita sudah lama pakai, sudah sering kita pakai adalah Skype. Skype ini sudah lama kita mungkin sudah kenal dan kelebihan dia, dia bisa menyimpan file itu, file rekaman itu selama 30 harian lebih. Lalu yang ketiga, tool yang ketiga adalah Cisco WebEx. Ada tool lain yang bisa kita manfaatkan namanya Cisco WebEx. Cisco WebEx ini berawal dari sebuah aplikasi video conference yang dibangun tahun 90-an namanya WebEx Video Conference lalu diakusisi oleh perusahaan Cisco pada tahun 2007 di mana fokus dari Cisco WebEx ini lebih melayani ke hal yang sifatnya premium ya. Meskipun juga ada versi gratisnya. Kalau gak salah 30 hari ya gratis. Kalau mau pengen gunakan lagi ya ganti email baru seperti itu. Kemudian materi lain Bapak Ibu adalah untuk Jitsi Meet. Jitsi Meet ini platform open source yang Bapak Ibu semua bisa lihat, bisa baca, bisa pahamkan semuanya untuk Jitsi Meet ini. Kemudian yang ke enam ya, sorry yang kelima itu adalah You Meet Me. You Meet Me ini produknya dari PT. Telkom yang Bapak Ibu semuanya bisa buka di browser hingga ketik aja You Meet Me. Seperti itu nanti akan diarahkan oleh Google Chrome diarahkan ke You Meet Me ini. Akan tapi karena You Meet Me ini baru dia, baru di-develop sehingga banyak hal yang perlu diperbaiki, banyak hal yang perlu ditingkatkan lagi. Karena masih belum stabil. Dengan demikian maka perlu sekali You Meet Me ini kita dukung agar suatu hari kita bisa ganti dari Zoom ke Zoom Meet Me. Kemudian yang ke enam adalah Zoom. Zoom ini sudah sering kita gunakan dan sudah familiar. Lalu ada pertanyaan kenapa kok kita pakai Zoom. Zoom ini sama ya, platformnya juga open source. Dan Zoom ini lebih ringan, Zoom ini lebih stabil dan dibanding yang lain yang kami tahu. Mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan hal yang lain yang lebih baik, nanti bisa di-sharingkan. Zoom ini juga bisa melalui laptop ataupun perangkat-perangkat yang lainnya. Lalu apakah banyak isu Pak? Zoom ini berbahaya karena banyak dibaca. Itulah fungsinya kenapa kita ini membagikan, men-share tautan atau link itu hanya kepada orang-orang yang kita kenal. Karena kalau link itu dikenal oleh, diambil alih oleh orang lain yang tidak kita kenal di dalam acara meeting kita, mereka bisa men-sabotase meeting kita. Lalu apakah bisa, ya itu, itu, itu kalau pembelajarannya atau kalau meetingnya itulah meeting-meeting yang sifatnya itu rahasia. Tapi kalau meeting pembelajaran, meeting untuk seperti ini, saya pikir tidak masalah. Nah kemudian untuk yang pembelajaran asinkronus, selain dengan WA, selain dengan telegram yang tadi kita sudah bahas di awal, ada beberapa tool, ada beberapa apa namanya alat yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran. Yang pertama adalah Google Classroom. Ini sudah dibangun oleh Google, sudah jadi lah istilahnya. Kita tinggal pakai aja, kita tinggal gunakan aja, manfaatkan aja, maksimalkan aja. Dan Google Classroom ini bisa juga kita menyematkan materi evaluasi ke dalam Google Classroom. Baik yang kuisis maupun yang Google formulir. Nanti kuisis kita akan cobakan ya, bahwa setelah ini kita akan cobakan evaluasi dengan kuisis itu bagaimana, dan bentuknya kayak apa, semenyenangkan bagaimana sih. Terutama kalau anak-anak menggunakan kuisis ini kayaknya menyenangkan karena itu seperti game, evaluasi tapi juga game. Nah, itu bisa kita sematkan di Google Classroom. Jadi, anak-anak masuk di Google Classroom, kelasnya, langsung mereka bisa dapatkan materi, mereka bisa dapatkan video tutorial, mereka bisa dapatkan video pembelajaran, mereka bisa dapatkan evaluasi, dan sebagainya. Efisien, itu kelebihan dari Google Classroom. Lalu yang kedua, AdModul, kelebihan dari AdModul adalah dia bisa berkolaborasi. Kalau untuk yang Google Classroom tadi, kelemahannya tidak bisa berkolaborasi, misalnya dalam satu kelas, kita bisa bangun kelas yang lain, atau grup yang lain, untuk mereka bisa berdiskusi, bekerjasama, menyelesaikan masalah, membuat podak, dan sebagainya. Itu kalau AdModul, dia bisa berkolaborasi. Dia tidak bisa dikerjakan oleh Google Classroom. Lalu, yang ketiga adalah Psikologi. Psikologi ini lengkap. Banyak, dipakai juga oleh para guru, dan sudah sering kita bahas mengenai psikologi ini. Yang menarik adalah Moodle, Bapak-Ibu. Yang menarik adalah Moodle. Karena Moodle ini itu customize. Jadi nanti kalau Bapak-Ibu ikut yang workshop, di level yang kalau tidak salah kedua atau yang ketiga, kita akan membuat learning management system. Kita akan membuat LMS dari Moodle. Nanti kita akan belajar bareng. Kita bikin learning management system. Kalau di sekolah Bapak-Ibu belum ada learning management system, kita akan bangun learning management system ini dan bisa digunakan di sekolah Bapak-Ibu semuanya. Tidak hanya oleh Bapak-Ibu saja, tapi oleh rekan-rekan guru yang lain juga bisa kita bangunkan di situ. Itu kemudian selain Moodle, LMS lain, kita bisa bangun dari blog Bapak-Ibu. Mungkin Bapak-Ibu sudah familiar dengan blogger ya. Sudah. Ada yang sudah punya blog Bapak-Ibu? Kalau sudah, tolong angkat jempolnya. Sudah ada beberapa ya. Oke. Sudah ada beberapa yang sudah punya blog. Nah, nanti blog ini kita akan kelola. Tidak hanya sekedar menyampaikan, men-sharingkan apa yang ada dalam pikiran kita, tapi bisa kita gunakan untuk learning management system. Kita bisa linkkan itu, kita bisa gabungkan blog ini dengan evaluasi, kita bisa linkkan blog ini dengan formulir pendaftaran, kita bisa linkkan blog ini dengan video tutorial, dan sebagainya. sehingga blog bisa kita manfaatkan juga sebagai learning management system. Bapak-Ibu, dari semua tadi, akhirnya adalah masing-masing itu unik, dan masing-masing punya kelebihan maupun punya kekurangan. Oleh karena itu, gunakan, manfaatkan masing-masing tool untuk pembelajaran kita, untuk mendukung pembelajaran kita yang sesuai dengan konteks atau kondisi di mana Bapak-Ibu ada. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan untuk kita terus mengembangkan, untuk kita terus improve di bidang pembelajaran. Informasi juga terbaru untuk yang WhatsApp, itu selain bisa, bisa juga kita pakai untuk tool pembelajaran secara garing, apalagi bisa menelpon video conference, tapi hanya terbatas 8 orang saja. Tapi lumayan kalau bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Baik, Bapak-Ibu, selanjutnya adalah dari Google Form yang saya kirimkan ke Bapak-Ibu semua kemarin, saya analisis ternyata 65% dari Bapak-Ibu yang mungkin seminar saat ini atau yang pertama tadi, itu belum melakukan pembelajaran digital. Tapi ingin melakukannya. Tapi 34,8% itu sudah melakukannya. Ini tadi malam ya, untuk malam. Artinya apa? Artinya bahwa Bapak-Ibu semua itu sebenarnya pengen sekali mengerjakan digital education ini, pembelajaran digital. Hanya terkendala beberapa masalah teknis. Nah, Bapak-Ibu semua, nanti dalam workshop kita akan selesaikan kendala-kendala itu bersama-sama. Kita akan diskusi bersama-sama mulai dari awal. syarat untuk kita bisa membangun learning management system yang baik. Demikian Bapak-Ibu semuanya. Mungkin sampai di sini dulu Mas Arief. Kalau ada hal yang ingin disampaikan oleh peserta, mohon gue silahkan kita diskusi. Kita buka forum diskusi, silahkan untuk dibuka mic-nya Mas Arief. Mas Host, silahkan Mas Host. Mungkin yang ingin bertanya, silahkan pakai menu restan. Bula Sium dulu ya. Silahkan Bula Sium. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Ibu. Ibu Lassium, wah luar biasa. Sihat Ibu? Alhamdulillah. Wah saya lihat ini ceria sekali hari ini. Meskipun puasa tapi sehat. Injibu, wongkabu. wongkabu. Untuk apa namanya menyikapi yang tadi disampaikan itu memang benar sekali Pak ya. Apa di antara kita ini memang belum banyak yang menggunakan teknologi informasi untuk menyampaikan informasi pembelajaran kita untuk siswa. Termasuk era saat ini yang sedang terjadi pandemi ini itu juga masih banyak di antara kita yang memang belum menggunakan itu. Ada beberapa kendala Pak Budi dan kemarin kayaknya Pak Budi menyajikan gimana solusinya gitu ya. Menyiasati. Contoh di tempat saya ini kan jaringan agak-agak susah gitu Pak ya. Padahal saya ini pakai Indihome. gitu. Nah apalagi yang hanya menggunakan paket data. Satu kendalanya paket. Yang kedua itu bagaimana menyikapi misalnya seperti kemarin Bu Yuni bilang apa kalau sekolah saya ini tempat saya ini Alhamdulillah ya walaupun gak kota-kota amat tapi masih terjangkau lah gitu ya. Gak di kota Bandar Rampung saya ini di kota Kabupaten gitu. Kalau di Bandar Rampung mungkin fine banget lah gitu. Masalahnya saya ini kan jauh dari Bandar Rampung. Hanya di kota Kabupaten. Gimana murid-murid saya yang agak-agak masuk gitu Pak. Dia mungkin terkendala dengan perekonomian. Dia punya HP tapi gak Android gitu kan. Nah sementara di sekolah pun ada terkendala jumlah perangkat dengan jumlah siswa gak sebanding gitu. Dan itu saya rasa gak sekolah saya aja gitu. Itu mensiasatinya gimana Pak untuk yang yang sinyal signal kita ini kan kayak seperti ini aja saya agak kesusahan gitu. Naik turun ya Bu ya. Mengikut ini ya agak kesusahan. Terus yang kedua tadi masalah perangkat Pak. gimana menyiasati anak-anak kita kan gak semuanya punya punya dana untuk menyiapkan perangkat gitu. Sementara kalau misalnya mau disiasati dengan di sekolah itu gak sebanding juga gitu Pak. Tetap gak sebanding karena sekolah saya ini sekolah paling besar di kabupaten saya ada 27 kelas gitu. sementara labnya cuman tiga kelas Pak. Namun siasatinya gimana Pak. Terima kasih Pak. Baik Ibu Lasiem. Mas Harif bisa bagaimana? Bisa waktu mas. Oke langsung aja ya Mas ya. Jadi terima kasih Ibu Lasiem atas pertanyaan komentar. sebenarnya ini masalahnya gak hanya di Ibu aja ya. Ini masalah bersama. Dan jawabannya ada beberapa jawaban. Yang pertama adalah masalah kebijakan pemerintah. Ada kaitannya dengan itu. Karena yang terkait dengan jaringan dan sebagainya itu adalah soal kebijakan juga. Tidak hanya soal kita. Yang pertama itu. Yang kedua yang menjadi yang bisa saya jawab sebagai pendidik sebagai guru kalau soal tadi soal dana tidak ada kemudian perangkat tidak ada jaringan buruk dan sebagainya itu adalah masalah-masalah yang bisa diselesaikan oleh pengambil kebijakan. Dan kompleks jawabannya itu. Nah itu jawaban saya sebagai seorang guru sebagai seorang pendidik sama dengan Bolasiem karena saya juga mengalami mahasiswa kami siswa-siswa kami di kampus pengalaman saya belasan tahun sebagai pengajar itu variasi. Nah bagaimana solusinya ternyata Bapak Ibu Bolasiem yang saya buat atau yang saya alami adalah pembelajaran asinkronus ini merupakan salah satu solusi untuk siswa bisa belajar walaupun tidak punya perangkat yang memadai. Kenapa? Karena misalnya saya memakai Google Classroom atau Edmudo semua materi semua perangkat saya upload di situ. Semua apa namanya media pembelajaran semua video pembelajaran rekaman semuanya termasuk apa namanya kuisioner saya masukkan di situ semuanya. Dan seswa yang terkendala terkendala dengan masalah-masalah teknis itu nanti bisa mengambil apa namanya mendownload itu tidak perlu di rumahnya mungkin dia bisa di warnet karena sekarang di tempat-tempat banyak warnet Atau kalau dia punya perangkat punya handphone tapi kesulitan di internetnya dia bisa mencari wifi-wifi yang terdekat yang ini pengalaman saya mahasiswa kami itu seperti itu alasannya biasanya apa enggak ada jaringan perangkat saya enggak mencukupi laptop saya buruk kemudian handphone saya dan sebagainya alasan itu dengan asinkronus ini seswa bisa mencari cara lain bisa dia dengan meminjam alat dari rekannya temannya kemudian di download kemudian bisa di print dan dia memiliki bahan ajar yang dia pegang bisa juga dia bisa ketika di sekolahan dia bisa minta tolong sekolahan mengeprintkan atau mendownloadkan bahan ajar itu sehingga dia bisa belajar meskipun tidak secara real time tidak secara langsung sinkronus seperti kita ini itu itu yang bisa kita buat ibu dan yang nomor dua adalah tetap memaksimalkan tatap muka itu memang tidak bisa digantikan dengan apa namanya online seperti ini kalau punya masalah environment punya masalah jaringan punya masalah peralatan tetap harus memaksimalkan tatap muka itu jadi emang saya yang kita tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa pembelajaran sinkronus itu ada tatap muka oleh karena itu tatap muka langsung itu juga tidak dihilangkan itu tetap kita kerjakan kita maksimalkan hanya kita tambah kalau ada masalah seperti ini covid-19 sebenarnya kita tidak bisa ketemu kemudian mungkin suatu hari kita ada keperluan di luar kita ada rapat di luar tapi kita mau belajar mengajar anak-anak itu kita bisa manfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran tetap berjalan mungkin itu pengalaman saya mungkin ibu kalau ada pengalaman lain untuk menyelesaikan masalah ini bisa di sharingkan atau yang lain karena ini kasuistik ya kasus yang semuanya pernah ngalami seperti itu ya kalau saya kemarin gini pak untuk yang sebulan ini kan memang anak-anak stop di rumah pak ya iya bu iya monggo jadi karena mungkin saya saya mengantisipasi anak-anak yang yang gak punya android gitu pak tapi dia punya hp gitu nah solusinya kayaknya jadul banget gitu karena kan saya saya gak bisa keluar dia gak bisa keluar karena saat ini tempat saya ini lagi memang merah iya ya sebenarnya baru seminggu ini sih tapi kemarin saya yang saya lakukan kan anak di data saya itu anak punya hp tapi dia gak punya android gitu kan berarti dia kan bisa sms pak gitu jadi solusi karena jadi gak ada alasan dia itu tidak belajar dan dia punya buku paket gitu pengalaman saya kemarin terpaksa nih pak gurunya gitu yang harus proaktif gitu jadi saya ketik pak di via sms sms luar biasa ya saya via sms saya kasih instruksi buka baca pelajari halaman sekian sampai halaman sekian nah setelah itu untuk penilaian saya tetap saya ketik juga lewat via sms kalau dia bilang bu saya bisa pinjem nanti dari tetangga misalnya oh yaudah berarti kalau yang bisa pinjem dari tetangga dia posting kirim-kirim penilaiannya nanti nunggu kapan sempatnya jadi saya saya siap aja gitu kapan kapan dia bisanya gitu tapi kalau yang dia memang gak dia mau keluar gak bisa terus alat gak punya kan kan gak mungkin kita membiarkan anak yang seperti itu betul jadi solusi saya kemarin ya mungkin dianggap solusi jadul gitu ya tapi itu yang bisa saya lakukan gitu ya betul bu kasih instruksi yang kedua untuk dia kadang sampai menage loh pak bu saya ini dikasih kerjaan katanya kasih saya ini kerjaan luar biasa jadi kerjaannya ya itu tadi kalau misalnya kita bisa ketemu pak saya bisa mensiasati saya berkorban karena kan kita ini dapet sertifikasi loh pak ya itu bisa kita kopikan kita bisa kalau di sekolah kita bisa numpang print gitu kalau kita bisa ketemu mah gampang pak solusinya seperti yang kata bapak tadi kasih print out atau saya biasanya saya gak melibatkan anak yang memang anak tidak punya android pak saya tidak ingin ribut dengan orang tua lah kasarannya gitu betul bu ya kalau misalnya dia gak punya android kan otomatis dia harus ke warnet pak ya lebih besar gitu jadi saya ngalahin aja saya kasih print out gitu kalau memang itu membutuhkan membutuhkan apa materi yang biar sama dengan kawannya gitu itu sharing aja saya mengatasinya dengan cara seperti itu udah sebulan ini sebulan ini kan berarti saya baru 4 kali pak ya 4 kali ngajar secara online gitu jadi yang 4 kali itu pula kan gak banyak juga anak yang gak punya apa namanya android gitu kan satu kelas itu adalah 4-5 orang gitu ya betul ada yang cuma 2 orang ada yang nah ya bervariasi lah gitu kita kan hanya 6 kelas masing-masing tuh kalau IPS ya itu sekedar ya terima kasih bulasi ya atas sharingnya terima kasih sekali bisa membantu kita semuanya jadi intinya memang yang kita diskusikan hari ini adalah alternatif ya karena konteksnya beda-beda sekali masing-masing kasus-kasusnya beda-beda sekali di masing-masing wilayah jadi yang kita diskusikan hari ini adalah alternatif lain kalau masalah internet masalah peralatan itu tidak masalah itu kita akan gunakan semaksimal mungkin nah tadi di awal saya sudah sampaikan tahun depan 2021-2022 itu eranya 5G nah semoga Bapak Ibu semua semoga nanti di seluruh Indonesia jaringannya akan semakin bagus perekonomian masyarakat semakin bagus dengan demikian tidak ada alasan lagi atau masalah-masalah kendala-kendala yang tadi Bula Siam sampaikan itu tidak ada lagi gitu ya oleh karena itu kita sebagai guru harus mulai mempersiapkannya dari sekarang nah paling tidak kita mempersiapkan semuanya dari hari ini bagaimana kita membuat bahan ajar digital bagaimana kita membuat tutorial digital bagaimana kita bisa membuat evaluasi digital bagaimana kita bisa membuat learning management system dan sebagainya yang besok waktu workshop kita akan pelajari bareng-bareng sehingga paling tidak apalagi tadi Bula Siam sampaikan itu kasusnya hanya beberapa orang ya Bu ya hanya 4 atau 3 orang gitu ya tapi yang sebagian besar siswanya tidak terkendala masalah itu gitu ya sehingga ini bisa langsung diterapkan di kelas kita masing-masing mungkin itu terima kasih Ibu host monggo Mas Arief silahkan ada lagi yang selamat siang ini saya Suhartini dari ngubukan Bapak oh ini kasusnya hampir sama dengan Bula Siam jadi untuk anak-anak di daerah pelosok kami kami ngajarnya di pelosok ini Bapak jadi masa COVID ini itu kan badak ucuk-ucuk jadi kami kan belum bisa sampai mengumpulkan atau minta data-data nomor anak-anak gitu ya sehingga saya sudah membuat hampir 6 6 online itu Bapak 6 online tapi juga kenyataannya yang bisa masuk itu hanya beberapa siswa saja nah setelah kami tanyakan kepada para wali ternyata wali itu bisa mengumpulkan juga maksimal hanya sampai 16 17 siswa padahal perkelas itu 32 siswa ini ajarnya sama dengan Bula Siam 6 kelas PS 6 kelas nah terus mengalami pemikiran ini gimana solusi yang tidak bisa terjangkau itu padahal ini aja untuk tatap muka hampir tidak ada hampir tidak ada kan nanti sementara PAT penilaian akhir tahunnya juga secara online juga kalau ini terus dipaksa seperti itu nanti solusi kita bagaimana menyampaikannya jelas untuk sampai ke menuju ke para siswa itu juga mengalami kesulitan apakah mau door to door padahal kan kita juga tidak boleh jadi pemikiran yang sangat mau kami kasih solusi apa gitu nanti apakah ya harus dulu nanti sampai COVID itu selesai baru kita melakukan tindakan-tindakan ataukah mungkin ada solusi yang terbaik saat ini terima kasih terima kasih Bu Hartini saya pikir sama dengan Bu Lasiem tadi apa yang disampaikan oleh Bu Hartini tidak jauh berbeda dan tadi Bu Lasiem sudah sharing mengenai solusinya gitu ya ada juga yang masalah ekonominya sebenarnya jaringan bagus apa namanya kendalanya hanya soal tidak punya android ada juga dia punya android tapi jaringannya buruk kan macam-macam jenisnya beda-beda tetapi yang pasti Bapak Ibu bahwa yang asinkronus tadi itu salah satu cara untuk menjembatani kita atau kita memudahkan siswa lah misalnya dia punya android tetapi tidak ada jaringan memudahkan siswa untuk mencari tempat yang dia ada jaringan bagus saat dia ketemu jaringan baik dia bisa masuk di kelas kita materi kita masih ada di situ kemudian soal ujian ada di situ kemudian bahan ajar ada di situ rekan-rekannya yang hubungan tugas juga ada di situ dalam learning management system kita dalam LMS yang kita bangun tadi semua kelas ada di situ sehingga anak-anak bisa kalau misalnya Pak dia tidak punya android dia tidak punya jaringan tetapi tetangganya punya Pak anak-anak bisa minta tolong tadi sebelah jam juga sampaikan bisa minta tolong tetangganya untuk dia bisa masuk mengakses learning management system yang kita bangun bisa masuk ke kelas online kita jadi ada kelas ada kelas tatap muka itu di kelas kita di sekolah kita ada kelas virtual nah yang kita mau sampaikan ini adalah kita membangun kelas virtual gitu ya untuk menyiasati masalah-masalah teknis tadi masih-masih beda-beda ya ada yang punya 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 android punya jaringan tapi gak punya kuota terus bagaimana kan banyak macam-macam jenisnya tapi paling tidak dengan asinkronus ini murid-murid yang tadi terkendala bisa mencari kesempatan bisa mencari peluang dimana dia bisa masuk ke kelas virtual kita tanpa dibatasi oleh waktu yang tertentu itu solusi yang saat ini mungkin bisa kita kerjakan sebagai seorang pendidik kalau pertanyaannya loh pak kenapa kok di daerah saya jaringannya buruk dan sebagainya ini masalah kebijakan soal kebijakan ada lagi yang tanya pak SMP saya hanya punya satu laboratorium itu pun komputernya jadul kembali lagi ini masalah kebijakan pemerintah yang gak bisa dijawab oleh guru seperti bapak ibu dan saya kita karena sama-sama guru sehingga itu soal kebijakan pemerintah yang itu bisa dijawab oleh pemerintah mungkin suatu hari kalau ada kita undang seminar barang seperti ini kita undang sama narasumber dari pemerintahan mungkin bisa lebih bisa memberikan solusi yang terkait dengan kebijakan pemerintah yang kita diskusikan adalah bagaimana kita sebagai guru bisa memberikan atau membuat kelas virtual yang bisa diakses para murid kita tanpa terbatas waktu dan tempat bisa di rumah bisa di sekolah bisa di tempat tetangganya dan sebagainya karena keterbatasan mungkin itu buat ini yang bisa saya sampai terima kasih bapak selalu terima kasih buat ini monggo pak host mas host mas harib ada lagi saya rupin monggo bapak kalau ada yang mau di sharingkan kita diskusi tertarik tadi dengan yang bapak sampaikan mengenai hetog ya hetogogi itu contoh yang bapak tampilkan ya hetogogi ini sangat menarik sekali menurut saya tapi yang menjadi persoalan juga mengenai pembelajaran di kelas maupun era internet ini yang susah itu yang sulit itu membangun pak membangun bagaimana kemauan anak itu untuk belajar entah itu lewat media online maupun yang sepatnya offline saya bingung itu justru yang berat-berat menurut saya di Jakarta kalau untuk internet tidak ada masalah persoalannya membangun anak ini punya kemauan itu yang saya bingung pak jadi dari sekian anak menurut saya banyak ada seribu orang seribu orang itu ada 28 kelas mereka kalau dihitung itu orang-orang mampu orang berada hitungannya tapi bagaimana saya bingung itu bagaimana saya lagi pikirkan mencari solusinya sampai saat ini sudah ngomong ngadu ngomong ke guru BK ketika rapat ini membangunnya ini bagaimana menumbuhkan anak itu mau mencari itu mau mencari dia mau tahu ini mau tahu ini kadang-kadang tugas yang kita berikan saja ini kan hampir tiga minggu ini kita belajar online itu gak semua anak itu mengerjakan bagaimana caranya kita udah apa namanya orang tua kita japri kita kasih gambaran gini-gini tetap aja yang masuk itu paling ya dari anak 35 perkelas itu kelas saya wali kelas itu paling masuk paling tinggi banget 30 paling tinggi kadang-kadang cuma hari ini laporan dari list itu baru sampai hampir 4 jam itu baru ada sekitar 20 orang maka bagaimana membangun ini Pak ini yang membuat saya bimbang itu sebagai guru ini membangun kemauan ini yang itu yang bingung Pak berarti Bapak masukkan pengalaman informasi pengalaman itu saja terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh makasih Pak Karudin atas sharingnya masalah Pak Karudin ini hampir sama dengan semua guru Pak hampir sama dengan semua guru jadi kemudian tadi teori hotagogi tadi Pak yang kita sampaikan tadi adalah teori yang memaksimalkan potensi dalam diri murid inilah yang harus kita rubah artinya ini hanya sharing ya Pak saya harus merubah konsep berpikir saya mengenai murid buat kita murid itu pandai kalau nilai matematik nilai IPS nilai IPA nya tinggi itu pandai siswa kita buat saya kalau siswa itu dia bisa rajin datang ke sekolah kemudian dia mengikuti instruksi guru itu dia siswa yang pandai dan baik itu konsep kita saya seperti itu waktu kemudian setelah saya tadi setelah saya tadi banyak membaca mencari pengalaman dari orang-orang sukses termasuk tadi Pak Kairudin tadi yang contohnya lulusan SD bisa membangun pesawat ternyata Pak tiap-tiap orang itu punya kecerdasan yang berbeda-beda satu dengan yang lain itulah konsep deutagogi deutagogi konsepnya adalah menemukan potensi dalam diri lalu kita memfasilitasi pengembangan potensi mungkin dia pelajaran tidak begitu bagus tapi dia baik di olahraga kita pelajaran tetap kita berikan hanya kita fasilitasi anak itu untuk berprestasi di bidang olahraga karena Bapak Bapak Ibu semuanya hari ini orang yang sukses di bidang olahraga pemain bola dia saat ini gajinya pemain bola itu jauh lebih besar dari gaji seorang direktur perusahaan swasta orang yang suka balap motor kalau dikembangkan potensinya itu ketemu potensi digali lalu dikembangkan potensinya hari ini orang orang seperti itu bisa mencari nafkah atau keuangan dari apa yang dia suka itu konsep pedagogi terserah terlepas dari terlepas dari setuju atau tidak setuju dengan dengan konsep itu Pak ya karena kita-kita ini orang-orang yang sudah terbiasa dengan andragogi dengan apa pedagogi pedagogi itu konsep kita pokoknya kamu harus ikuti mau saya guru maunya gini loh urut-urutan belajar itu kalau belajar IPS itu pertama kita belajar sejarah sejarah kemerdekaan lalu baru kita belajar tentang apa namanya tentang keluarga negara dan sebagainya atau bagaimana struktur ada urut-urutan kalau kita konsep seperti itu itu konsep pedagogi tapi konsepnya hutagogi itu sama sekali berbeda hutagogi itu tidak berdasar kepada perencanaan kurikulum yang tertata rapi hutagogi konsepnya adalah potensi anak dikembangkan kita mau sebagai guru memfasilitasi pengembangan potensi tersebut sehingga untuk mungkin kita lebih teoritis saya sampekan lebih teoritis terkait dengan pembelajaran daring ini Bapak pembelajaran daring ini hanya bisa diikuti dengan baik oleh orang-orang oleh seswa yang memiliki self-regulated learning yang tinggi self-regulated learning bisa dibangun dalam strategi kita bisa membuat strategi misalnya permainan game dan sebagainya itu bisa membuat orang tertarik tetapi ada hal yang lain dimana self-regulated learning ini ternyata dibangun dibangkitkan oleh motivasi pribadi anak motivasi pribadi anak ini muncul ketika dia menemukan minatnya itu sesuai dengan apa yang disodorkan oleh orang lain misalnya anak saya sukanya game anak saya sukanya game anak saya nomor satu sukanya game kalau game luar biasa apakah saya harus kemudian memaksa dia untuk stop main game enggak saya justru mengajari dia untuk bagaimana tidak menjadi pengguna game tetapi menjadi pembuat game nah hari ini anak saya suka sekali belajar animasi dia suka belajar animasi dia bisa membesar animasi dan sebagainya nah itu 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 apa namanya itu bagian cara agar anak-anak kita itu memiliki motivasi dia senang belajar animasi dia suka membuat gambar-gambar animasi dia biasa nanti kalau dia gede dia punya cita-cita pak saya pengen untuk kuliah nanti ini nama masih SMA saya pengen kuliah di bidang animasi saya pengen kuliah di bidang pemrograman nah silahkan nah seperti-seperti ini pak yang saya maksudkan itu self-regulated learning yang timbul dari motivasi diri yang dipacu diawali dipantik oleh minatnya gitu ya nah itu itu kenapa kita harus sadari benar-benar kita sadari sebagai orang pendidik seperti kita ini bahwa hewetagogi ini sama sekali berbeda dengan pedagogi kalau pedagogi kita yang ngatur harusnya gini loh jadi kita anak manut kita anak ngikutin maunya orang tua anak sesua harus ngikutin maunya guru gitu ya tapi kalau hewetagogi itu sesuai berlawanan agak ekstrim ekstrimnya dikatakan bahwa kita hanya memfasilitasi dan mensupport minatnya anak-anak nah ini ini konsepnya hewetagogi banyak yang kontra pak mengenai ini pak banyak yang gak setuju dengan ini hewetagogi ini kalau gitu berarti oh tidak teratur dong sekolah tidak teratur itulah konsep hewetagogi yang sekarang faktanya pada hari ini kalau kita boleh jujur ya para pejabat-pejabat kita pada hari ini dulu tidak pernah punya prestasi baik akademiknya saat di sekolahan pak pedagang-pedagang pebisnis sukses yang saat ini bisa kita lihat sama-sama sebagian besar dari mereka atau banyak dari mereka itu justru tidak memiliki latar belakang pendidikan yang baik artinya sekolahnya ya biasa-biasa saja tapi begitu dia menemukan minatnya menemukan potensinya lalu dia dia improve dengan materi-materi yang dia pelajari yang dia ini kan akhirnya diberprestasi sampai dengan hari ini dan banyak orang bangga dengan orang yang berprestasi tersebut meskipun saat studi itulah konsep hewetagogi jadi intinya ada yang sepakat ada yang gak sepakat mohon gue silahkan ini masih berupa wacana dan memang sulit mengubah mengubah apa namanya mengubah konsepsi orang tapi paling tidak hari ini kita sudah sama-sama mendiskusikan bahwa ada konsep hewetagogi dimana otonomi dari siswa itu berperan penting dibandingkan dengan otonomi dari guru untuk membangun strategi, struktur dan kurikulum yang sudah baku yang kita buat itu Pak mungkin Pak maaf Pak Kairudin yang bisa saya sampaikan hanya itu mungkin kalau ada yang lain yang bisa ini terima kasih monggo Mas Arief kalau ada lagi monggo Mas Arief kalau ini ada kalau itu Mas Arief tanya atau tidak adres saya habis kalau tidak ada kita nanti akan simulasi tempat terakhir dengan pembuatan soal tes atau kuis yang dikolaborasikan dengan animasi silahkan Pak Budi untuk oke dan ke praktek selanjutnya membuat kuisis baik Bapak Ibu setelah tadi kita sama-sama diskusi mengenai itu sekarang Bapak Ibu sudah bisa melihat layar saya Mas Arief bisa layar saya bisa dibaca bisa terlihat kalau bisa minta tolong Bapak Ibu masuk di browser masuk di browser lalu Bapak Ibu ketikkan join bisa melalui handphone bisa di handphone ketikkan di browser atau di laptop juga boleh di laptop juga bisa di minimize dulu di minimize lalu Bapak Ibu ketik di browser joinmyquiz.com joinmyquiz.com lalu Bapak Ibu setelah masuk di kuisis baru kemudian Bapak Ibu bisa teruskan di materi disini sebentar sebentar ada kesalahan teknis Pak Buzi untuk share screennya untuk share screennya ini belum mengarah saya yang kuis Pak Buzi mengarahnya ke Excel belum ya ini Excel yang keluar sudah sekarang belum keluar ya nah sudah keluar nah silahkan Bapak Ibu akses ke ini ya sudah ya kemudian kodenya ini 4550 pakai HP-nya masing-masing boleh pakai HP boleh pakai laptopnya Bu jadi diminimize dulu zoom buka Chrome Google Chrome lalu diketahkan join makwil.com di browser-nya itu di Chrome 4550 11 ini sudah ada empat orang empat peserta yang ikut ada Bu Eli ada Bu Ar terima kasih di Terima kasih. 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 Kode join. Terima kasih. 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 terime kasih. Terima kasih. sampai atas. Ayo, Bu Indang. Aduh, Pak, ini bisa buka, Pak. Kata sandinya tadi berapa, Pak? 55 45501 Berapa, Pak? 455 455 01 Mudah-mudahan donatnya kecil, nih. 455 0 01 Kok nggak mau, Pak? 65 BA . . . Terima kasih. Terima kasih. Kita akhiri saja game-nya, karena waktu sudah jam setengah tiga, waktunya sholat. Kita bisa tahu, sehingga kalau ini kita manfaatkan untuk pembelajaran di kelas, meskipun ada kelemahan-kelemahan, terutama untuk soal-soal yang urayan, ini minimal untuk soal-soal multiple choice, pilihan ini cukup bagus. Kita bisa tahu semua peserta yang ikut tergabung, itu nilainya kita bisa tahu. Ini juga kita bisa untuk mengetahui pertanyaan kita ini apakah pertanyaannya banyak masalah, misalnya kecepatan Pak, terlalu cepat ininya. Nah itu kita bisa ketahui dari ini. Seperti ini kita bisa manfaatkan. Oke, mungkin itu. Hasilnya bisa kita unduh, teman-teman. Ini nilainya yang benar sekian dan sebagainya. Nanti hari Senin atau Selasa nanti kita belajar ini. Nanti kita akan diskusikan bareng-bareng. Ini skornya, nilainya. Jadi permainan ini sudah bisa langsung diketahui nilainya. Dan siapa yang paling tinggi dan sebagainya. Sehingga ini akan harapan kita menarik. Oke, mungkin itu Mas Arief. Monggo selanjutnya waktu saya kembalikan ke host lagi. Terima kasih atas kesempatannya Pak Arief. Jadi pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas undangannya di Amik Harapan Bangsa untuk bergabung dari Sulawesi ini. Mungkin satu-satunya peserta yang masuk di Sulawesi. Luar biasa. Sulawesi luar biasa. Oke, ini mau belajar Pak Eko. Oke, yang saya ingin tanyakan tadi sesuai dengan materi yang Pak Eko bawakan, itu menyangkut masalah aksimen yang saya gunakan yaitu di Classroom. Nah, di aplikasi Classroom ini, Alhamdulillah saya gunakan itu membantu sekali, baik dari anak-anak, walaupun di Sulawesi itu masih ada satu-dua orang anak-anak yang tidak tahu penggunaannya aplikasi tersebut. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah bisa gunakan. Nah, kendalanya di sini Pak Eko yang saya temukan di situ, kadang di Classroom saya sudah tentukan waktu untuk pengumpulan tugasnya, tapi mungkin karena anak-anak belum begitu mengerti, biasa terlambat menyator tugasnya. Nah, kalau seperti ini, bagaimana sistem penilaiannya? Apakah saya ikuti atau penilaiannya bagaimana untuk hal ini di dalam pegetan tersebut? Mungkin ini Pak Eko, yang kedua mungkin pertanyaan saya, kan sekarang untuk kelas 9 ya, kelas 3, itu biasa anak-anak tanya ke saya, Bu, kelas 9 kan ketanya kalau di klendera pendidikan sudah ujian, kok masih main di daring, Bu? Saya bilang kita ikuti saja, saya bilang kita ikuti saja sampai ada pengumuman kelulusan. Mungkin ada dari Pak Eko bisa berikan sharingnya untuk di Sulawesi Selatan yang bisa saya terapkan kalau apabila ada siswa saya yang bertanya seperti itu. Makasih Pak Eko, makasih sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wahida untuk pertanyaan dan sharing-sharingnya. Yang pasti kalau masalah kesan anak-anak tadi ya, pertanyaan yang kedua tadi, anak-anak ini kan waktunya ujian, kenapa kok masih belajar daring? Kalau ini masalah kebijakan, sekali lagi Ibu, karena memang saat ini kondisi pandemi COVID-19 ini mengharuskan semua orang untuk berhati-hati sekali. Karena penyakit ini memang untuk saat ini sangat berbahaya, kan berbahayanya bukan apa berbahayanya karena memang obatnya belum disepakati oleh para ahli yang paling manjur. Sehingga kita harus hati-hati benar, jangan sampai kita terkena itu. Oleh karena itu, belajar di rumah ada alternatif. Ujian, kalau soal ujian, bisa banyak cara. Tadi salah satunya adalah melalui kuisis tadi. Tapi ada cara lain, Ibu. Besok kita ajarkan bagaimana kita menggunakan Google Form, Formulir. Google Formulir itu bisa kita gunakan untuk membuat soal ujian. Di situ kita bisa upload video untuk mereka menjawab, bisa upload gambar, bisa menjawab, untuk mereka bisa menjawab, maupun kita bisa membuat pilihan-pilihan yang lain. Sangat banyak. Terus, bagaimana Pak caranya kalau biar, karena soalnya kan satu nih, nanti kan itu saya ujikan satu kelas-kelas yang lainnya, biar nggak nyontek. Biar nggak masuk duluan, bisa. Nanti ada passwordnya. Kita berikan password di soal itu, sehingga yang masuk hanyalah orang-orang yang kita nanti akan, apa namanya, kita akan undang. Terus Pak, nanti kalau mereka ternyata duduknya berdampingan, nanti kalau nyontek bagaimana? Di Google Classroom itu nanti bisa kita acak, Bu. Sehingga dua orang meskipun duduknya berdampingan, itu menjawab soal nomor satu, yang satu bisa menjawab soal nomor lima. Sehingga tidak sama. Sehingga ketika mereka nyontek, maka tidak akan bisa sama. Dan nanti kita juga bisa batasi waktunya. Itu mungkin untuk yang saya bisa sampaikan, Bu Wahida. Ya, makasih Pak. Mungkin ada yang lain yang bisa memberikan jawaban ke Bu Wahida ini? Atau ada peran Bu Wahida yang belum saya komentari atau yang belum saya jawab tadi, Bu? Yang tabek Pak Moderator, Classroomnya Pak. Yang Classroom tadi, biasa ada anak-anak, saya sudah patokkan waktunya, kumpul jam sekian, hari sekian. Biasa terlambat. Kira-kira apa langkah yang bisa saya ambil? Makasih. Untuk soal nilai tadi ya, memang keterlambatan itu banyak sekali faktor, banyak sekali hal. Bisa juga karena jaringan, faktor jaringan. Bisa juga karena dia sudah upload, Bu, tapi tidak bisa langsung terkirim di tempat Ibu. Bisa juga karena faktor siswanya yang memang malas untuk mengerjakan tempat waktu. Nah, banyak faktor. Ini bisa kita analisis. Kalau pengalaman saya, Bu, ketika siswa itu terlambat mengumpulkan, toh kan waktu mengumpulkan ada bukti waktu pengiriman ya, Bu. Kelihatan bukti pengiriman. Kalau saya, saya berikan setiap 10 menit atau 15 menit itu pengurangan nilai, Bu. Sehingga tetap kita terima kirimannya, tapi kita berikan pengurangan nilai. Kenapa pengurangan nilai? Karena memang tidak sesuai dengan standar ketentuan yang kita mau, kita harapkan. Ini sebagai pembelajaran juga kepada siswa. Tidak kita tolak. Tetap kita terima, tapi ada pengurangan nilai. Misalnya per 15 menit atau per 30 menit dikurangi satu atau dikurangi dua dan sebagainya. Terserah Inak Ibu. Untuk membuat siswa berdisiplin, satu. Membuat siswa itu belajar untuk menghargai waktu, timeline yang kita sudah tetapkan di dalam pembelajaran digital. Dengan demikian, anak-anak belajar bahwa digital itu bukan sesuatu yang maya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita sering sekali melihat di Indonesia ini, seringkali melihat hal yang maya itu seringkali seperti sesuatu yang main-main, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mereka berkata-kata dengan sembrono, mereka membuat status dengan sembrono. Karena mereka tidak mengerti bahwa dunia maya ini real, sama dengan dunia nyata. Nah, kita berikan pembelajaran kepada anak-anak bahwa konsekuensi dari keterlambatan tetap harus ada konsekuensi. Saya terima, tapi ada konsekuensi. Yaitu pengurangan nilai dan sebagainya. Mungkin kalau saya seperti itu, Bu. Nganya sharing saja, Bu. Wahidah. Oke, makasih. Bisa diterapkan. Makasih banyak, Pak Eka. Makasih banyak, ilmunya. Makasih, Moderator. Ada pertanyaan lain? Bisa mau bertanya lagi? Mungkin Pak Sarwanto mau menambahkan. Cukup, Mas Arief. Ini pertanyaan dari luar. Untuk sesi Pak Joko, jadi jam 3 sore? Jam 3, Pak. Hubungi saya jam 3, Pak. Oh, baik. Untuk yang tadi, penjawab kuisis terbaik, 1, 2, 3, siapa, Pak? Oh, nanti saya buka lagi, Pak. Ini sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih ya dia sama Pak Sarwanto. Bisa, bisa, bisa. Ya, sepertinya perlu diinformasikan schedule kegiatan workshopnya untuk tanggal 4 sampai 9 itu, Pak. Kan kemarin baru global. Perlu diinformasikan. Kalau jamnya kan pasti jam 10. Dan hari pertama itu apa materi, hari kedua apa, begitu. Nanti bisa kita, atau saya share ke... Ya, nanti gini. Untuk pendaftaran peserta workshop, itu ada sendiri ya nanti Pak Yan. Ini saya share, karena ini kan yang kita buat, ini kan pendaftaran untuk seminar. Nanti pendaftaran untuk workshop, segera saya share ke Bapak. Ini sudah ada, tinggal di-share aja ke Bapak. Nanti kita kelompokkan, dasarnya kita kelompokkan, menurut level, Pak. Level 1, level 2, level 3. Bagi rekan-rekan guru yang belum bisa membuat LMS sederhana, belum bisa membuat bahan ajar elektronik, belum bisa membuat evaluasi secara elektronik, belum bisa membuat QR code, gitu ya. Nanti kita ajarkan ke level 1, Pak. Jadi level 1 ada yang bilang, saya nggak ngerti sama sekali. Nanti bisa kita, apa namanya, kita mulai dari nul, Pak. Dari awal. Dari bikin, apa namanya, bikin, bukan namanya, email, gitu ya. Seperti itu. Ya, dari awal. Baik Pak, ini pertanyaan lain dari anggota yang menjawab di saya ini. Untuk seminar semacam ini, kapan diadakan lagi? Kayaknya penasaran. Jadi, Pak, nanti kita akan undang dari yang lain, Pak. Nanti kita bikin susun lagi, Pak. Kita selesaikan dulu hutang kami, ya. Kami hutang untuk mengajari, sama-sama belajar dengan tekan-tekan lain untuk pembelajaran digital yang level 1 dan level 2 ini. Saya selesaikan dulu hutangnya, Pak. Setelah itu kita akan selesaikan lagi. Kita akan buat nanti dengan yang lebih ini. Atau kita undang salah satu pembuat kebijakan nanti kalau perlu. Nanti kita bisa. Bagus sekali, Pak. Nanti kita lihat dulu, Pak. Tarik schedule, Jih. Siap. Kalau sekiranya, Pak, masih nunggu 15 menit dengan Pak Joko. Bisa break dulu, Pak. Atau jam 3 sore kan sudah masuk waktu asar. Untuk sesi Pak Joko, setengah empat bagaimana? Bagaimana, Arief? Mungkin, Pak, Mas Arief. Silahkan. Kalau Pak Joko sudah gabung, bisa langsung. Bagaimana, Mas Arief? Mas Arief, bisa dengar suara saya? Bagaimana, Pak? Bagaimana, Pak? Tunggu dari Pak Joko. Pak Joko sudah ada? Ya, diadipkan. Wah, suara pari, Pak. Enggak? Tunggu selesai. Enggak? Ini, Pak. En crossing. Ini, Pak. Terima kasih. 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 hal. Kalau kita posisi stagnan, nggak bisa bergerak sama sekali, itu ada dua hal. Yang pertama, meningkatkan omset atau membuat omset baru. Di situ, bagi usaha yang sama sekali tidak bisa bergerak, seperti destinasi wisata, misalnya tempat saya itu. Kita skill up, kita buat perencanaan setelah musim semi, yaitu habisnya corona, itu apa yang kita kerjakan, ada tujuh langkah, namun tidak bisa kita bahas di sini karena langkah itu perlu waktu yang nggak begitu cepat. Sementara kita membahas skill up atau meningkatkan pendapatan di masa work from home atau tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Jadi, bagaimana kita membuat kesibukan di rumah ini biar nggak jenuh. Karena saya ikut seminar kejenuhan nanti di from home atau di rumah, itu akan berakibat jenuh dan terhadap psikologis. Oleh karena itu, ada kegiatan kegiatan. Terutama adalah wira swastawan atau pengusaha. Nah, untuk itu, untuk meningkatkan omset atau meningkatkan kelas dari mikro ke kecil, kecil menengah, menengah besar, ini ya. Yang pertama, tetap jalan dengan usaha dengan semangat yang tinggi. Jadi, kalau bisa, usaha itu tetap jalan. Misalnya, itu rumah makan atau warung makan, itu tetap harus jalan. Cash flow, aliran dana ini harus jalan. Istilahnya, COVID-19 yang harus tinggal di rumah ini harus menghasilkan uang. Apapun caranya. Nah, cara yang paling tepat dan paling mudah adalah dengan online. Dengan jaringan. Nah, ini kita tingkatkan. Usaha dengan semangat. Banyak kalau kursus dengan kursus online, bimbingan belajar online, bahasa Inggris online. Bisa kalau rumah makan, bisa juga kerjasama-kerjasama dengan marketplace. Marketplace yang ada itu adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Nah, ini bisa juga dengan yang ada di Indonesia, hampir di seluruh Indonesia ada, yaitu dengan GoFood dan GrapeFood. Ini insya Allah jalan. Jadi, dengan mindset di rumah, jangan sampai nganggur. Ruang namanya WorkFood itu bekerja di rumah. Biar enggak jenuh, maka memakai cara-cara yang jaringan. Nah, yang kedua analisa strategi bisnis kita. Usaha kita itu misalnya sampingannya adalah kuliner atau snek, atau mungkin baju, mungkin hijab, dan lain-lainnya. Nah, kita analisa ini ya, kira-kira market kita ini harus siapa. Pembakan kita, target kita siapa. Terus, bagaimana karyawan kita, kita analisis, kita posisikan dalam musim pandemi COVID ini, struktur organisasi dirubah total, bisa. Yang dulu sebagai HRD bisa sebagai marketing, yang dulu sebagai supervisor harus jadi marketing. Jadi, dalam keadaan darurat itu ya, dalam keadaan perang, maka semua harus dikonstruksi ulang. Nah, terus yang berikutnya tunjukkan komitmen Anda terhadap pelanggan. Jadi, yang dulu kita kursus ya, terus kok tutup tidak ada pelayanan. Ini kita komitmen terhadap mereka, yang butuh sertifikat, yang butuh pelayanan terhadap online, pelayanan yang offline mau datang, kita layani. Sehingga mereka tidak kecewa. Nah, yang bisa mereka action itu dengan menerapkan strategi UPS. Ultimate Advantage, Powerful Promise, Special Offer. Ini, dua, tiga cara ini bagus banget dipakai untuk usaha yang di rumah. Untuk bisa customer itu action, beli. Ultimate Advantage, Ultimate Advantage itu adalah menilai manfaat apa. Ya, customer itu beli pada kita. Jadi, mungkin ada lima nilai inti, mungkin ada empat, dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu, kita harus memberi nilai lebih. Jadi, harus nilai lebih. Mungkin lebih cepat, mungkin lebih enak, lebih murah. Pokoknya memberi nilai yang lebih. Nah, Powerful Promise, yang P itu ya, Powerful Promise, janji yang begitu dasar. Sehingga customer itu action. Nah, jika ada yang jual lebih murah, saya kembalikan dua kali lipat selisihnya. Nah, ini ya, jika ada harga yang lebih murah, saya kembalikan dua kali lipat selisihnya. Nah, ini Powerful Promise, janji yang begitu dasar ya. Atau kalau kursus Bahasa Inggris, di situ ada janji ya, karena mereka harus dijamin garansi ya. Nah, jika tidak bisa berbahasa Inggris di kursus kami, saudara bisa mengulang seumur hidup. Nah, jadi karakternya kursus itu kan tambah satu, dua, tiga orang, enggak ada penambahan beban ya. Karena ngajar orang tiga sama ngajar orang sepuluh sama biayanya. Yaitu Powerful Promise, janji yang begitu dasar ya. Nah, special offer itu diskon hadiah atau bonus. Nah, ini pada musim pandemi ini tidak boleh harga itu sama dengan musim yang biasa ya. Yang sebelum COVID. Nah, jadi bila saudara nanti ingin penjualan nambah, penjualan akan berlipat, maka pakailah yang special offer. Istilahnya diskon ya. Yang penting masih untung. Yang kemarin harusnya untung 100 ribu, ya sudah sekarang untung 25 ribu enggak apa-apa. Untung 25 ribu enggak apa-apa, yang penting cash flow jalan. Aliran uang jalan. Nah, misalnya bisa kursus diskon, bisa hijab dengan diskon 50%. Yang penting untung. Hitung-hitungannya untung. Maka itu bisa pakai hadiah, diskon, atau bonus salah satu di antaranya. Jangan semuanya nanti bangkrut nanti ya. Nah, tiga-tiganya itu boleh pakai salah satu. Nah, salah satu dan harus pakai target waktu. Tidak boleh lebih dari lima hari. Misalnya, diskon 50% selama setahun. Nah, orang tidak akan action itu ilmunya enggak kuat. Mereka akan lupa dan enggak segera action. Tetapi kalau lima hari lagi, diskonnya ini keburu-buru orang segera klus, orang segera action. Jangan lebih dari itu ya. Nah, ini silakan jualan apapun saat ini yang penting cash flow jalan. Uang ada masuk. Nah, kita ngejar kuantiti, ngejar jumlah. Jumlahnya itu berlipat, otomatis untungnya berlipat. Manfaatkan customer relationship. Nah, jadi gunakan hubungan dengan customer itu komunikasi yang sangat intens pada saat COVID ini. Kita WA dengan belas. Kita kirim WA sejumlah 2.000 orang. Apa kabar? Hari ini sehat Bapak, Ibu? Dan lain-lainnya. Nah, ini mereka akan ingat, eh iya itu jualan ini. Eh iya itu jualan ini. Ini hubungan customer relationship yang harus kita pakai. Nah, diversifikasi usaha. Nah, jadi Bapak, Ibu untuk mengembangkan usaha atau menambah omset itu ada 2 cara. Yaitu Samsung Strategy dan BCA Strategy. Ada 2 ya. Jadi untuk mengembangkan usaha itu ada 2 cara. BCA Strategy dan Samsung Strategy. Nah, BCA itu menirikan usaha-usaha yang masih ada hubungannya. Masih ada hubungannya. BCA menirikan leasing, menirikan asuransi. Semua yang hubungannya dengan keuangan. Maka di dalam bisnis itu pengembangan usaha dengan BCA Strategy. Nah, Samsung Strategy. Samsung itu tidak hanya elektronik. Dia juga jualan propertai dan lain-lainnya. Banyak sekali usahanya. Nah, ini yang disebut dengan diversifikasi. Jadi, kalau contohnya yang disebut BCA Strategy itu cuci mobil. Atau rias manten, cuci mobil. Cuci mobil sebulan hanya 2 juta. Nah, apa BCA Strategy-nya supaya dapat 20 juta? Nah, kita menirikan yang namanya salon mobil, bengkel mobil, aksesoris mobil. Maka pendapatannya akan berlipat dengan tempat yang sama. Nah, itu disebut BCA Strategy. Nah, kalau Samsung Strategy sangat tepat sekali digunakan untuk musim pandemi ini. Kita keluar dari kort bisnis kita. Kita keluar dari bisnis kita yang sebenarnya. Karena tadi saya bilang, destinasi wisata sudah enggak bisa dijalankan sama sekali. Kursus jahit tidak bisa dijalankan sama sekali. Karena orang kursus jahit, vokasi itu harus offline. Jadi, kursus otomotif ya sulit untuk bisa menguasainya secara detail. Memang bisa dengan video tutorial. Tetapi kurang begitu efektif. Nah, maka bisa dengan yang lainnya. Misalnya di Samsung Strategy itu buka usaha yang lain yang tidak ada hubungannya. Ini hubungan yang tidak ada hubungannya. Lanjut, Mas. Nah, ini prospek bisnis yang sekarang. Nah, jadi kalau Bapak-Ibu mau nyambi usaha di rumah, ini iseng-iseng siapa tahu nanti malah justru menjadi peluang usaha. Justru menjadi sambil, justru setelah pensiun itu kita enjoy. Jadi, saya baca buku, orang pensiun itu kalau enggak ada kegiatannya, malah cepat-cepat itu. Lupa, ingatannya lupa, trembling, derdek gitu ya. Tapi kalau ada kegiatan itu, otak selalu berjalan. Selalu berpikir dan tidak mati. Maka ada kegiatan ini, Bapak-Ibu di musim COVID ini, yang prospek itu empon-empon. Jaya dan lain-lainnya yang masih ada hubungannya itu. Teman-teman banyak main di situ dan permintaan banyak. APD, masker. Nah, walaupun kita enggak buat, kita hanya dropshipper. Jadi, hanya minta fotonya produksi, kita jual melalui online. Kalau nanti laku yang produksinya ngirim sendiri ke pembeli. Nah, jadi enggak mudah ya. Masker juga begitu. Bisa reseller, kita beli masker 2.100, dijual 3.000. Nah, kalau closing 1.000 kan sudah lumayan. Frozen food, ini makanan-makanan beku, makanan yang didinginkan sehingga bisa tahan. Disinfektan, alkohol, dan sanitizer. Nah, ini yang laku keras sekali. Alkohol, sanitizer, disinfektan. Cemilan, buat cemilan. Buat tempe goreng, buat snack-snack. Dan kuota internet. Nah, ini yang bagus ya. Jadi, dari teman-teman, saya sering seminar, diskusi mengenai bisnis yang prospek saat ini. Dan saya pun juga sama, cari terobosan lain. Nah, lanjut mas. Nah, sekarang medianya. Media marketplace, aplikasi GoFood, Grab, FB, IG, dan WA. Nah, Bapak-Ibu, yang saat ini Bapak-Ibu mau usaha atau yang sudah usaha, pasti menggunakan tiga ini ya. Tiga, ada marketplace, ini bisa yang Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Yang saat ini baru-in adalah Bukalapak dan Shopee. Ya, itu ongkos kirim gratis. Aplikasi GoFood dan GrabFood. Jadi, Bapak-Ibu, kalau di rumah, sekarang banyak sekali anak-anak muda, mahasiswa, ya, itu di kampusnya itu masak. Masak, kemudian dijual melalui GoFood, melalui GrabFood. Nah, ini sekarang banyak rumah makan tanpa punya rumah makan. Jadi, dia hanya dapur saja, ya. Nah, tetapi banyak yang untungnya itu sebulan sampai 15 juta, 30 juta, ya. Itu hanya punya dapur di rumah. Jadi, enggak perlu sewa tempat, ya. Enggak perlu pajak, ya. Karena online itu sekarang belum ditertipkan, ya. Walaupun umsetnya miliatan, tapi belum ditertipkan dalam hal pajak, ya. Bisa mengalami Facebook, ya, IG maupun WA, ya. Nah, WA Business bisa juga. Nah, itu Bapak-Ibu, ya, sekelumit tentang bisnis di musim pandemik yang harus kita sikapi. Terima kasih. Mungkin kita bisa sharing-sharing, bisa tukar pengalaman, ya. Hanya itu. Dan teman-teman sekalian, silakan, ya. Jadi, banyak teman itu dadaan, ya. Bisnis dadaan ini sehari ada yang untung 1 juta. Sehari itu, ya, bisnis dadaan ini. Ada yang sehari untung 4 juta. Nah, ini jenis dadaan dalam online ini banyak teman-teman PNS di rumah, ya. Anak-anak juga di rumah, suami juga di rumah. Ayo buat inspirasi peluang apa ini, ya. Sekaligus untuk mendidik anak, ya. Untuk bisa mereka nanti mandiri sebagai wira usaha, ya. Nah, kita biasakan, ya. Seperti itu, mereka akan nanti melihat sendiri, ya. Karena karakter itu hanya dua. Contoh dan pembiasaan, ya. Contoh dan pembiasaan. Nah, nanti mereka akan enjoy di bisnis. Dan setelah musim COVID selesai, dia kuliah. Dia SMA sambil jualan, ya. Anak saya ini SMA, ya. SMA itu kan ujiannya nggak jadi, ya. Jadi di rumah. Nah, itu sehari jualan itu bisa untung antara 500 sampai 1 juta, ya. Anak SMA, anak saya yang ragil, gitu, ya. Nah, bisa untung segitu antara... Pernah untung 4 juta per bulan, ya, jualan. Dia inspirasinya juga dia diri yang nyari. Kita biasakan aja, ya. Nah, ini dengan sendirinya, ya. Dengan sendirinya mereka itu akan kreatif, gitu. Nah, ini Bapak-Ibu mungkin bisa dicoba, ya. Bisa dicoba. Yang penting ada kegiatan di rumah itu enjoy, gitu, ya. Seneng, kok ternyata bisnis dagang itu menyenangkan, ya. Banyak tantangan. Saya kira itu terima kasih. Mungkin ada hal yang mau kita diskusikan, ya. Saya kira itu Pak Sarwanto, ya. Dan Mas Arief, terima kasih. Bapak-Ibu ada pertanyaan. Sudah siang lagi, ya. Silahkan, sudah siang. Pak. Assalamualaikum, Pak Joko. Waalaikumsalam. Menarik sekali, nih, Pak. Saya ini... ...7 tahun lagi pensiun. Oh, iya, iya. Saat mesin COVID-19 memang banyak sekali yang jadi pebisnis-pebisnis dadakan, gitu. Betul, betul, betul. Saya juga bersama anak saya ini lagi membaca peluang karena berkaitan dengan Ramadan. Saya berbisnis kurma, gitu. Iya, iya, iya. Ini kurma juga tren ini, Bu, ya. Tren ini. Kurma, teman-teman bisnis kurma luar biasa ini, ya. Iya. Terus, yang mau saya tanyakan gini, Pak. Saya ini punya tempat, gitu. Ya, toko lah, itu, di depan rumah. Iya. Trik membangun keberanian itu apa, Pak? Kan, mau bisnis kan butuh keberanian, Pak, ya. Iya. Butuh keberanian, gitu. Butuh keberanian. Dulu pernah saya kelola sendiri, tapi ada asisten, gitu, yang membantu saya. Terus, karena ada sesuatu hal, lah, gitu. Akhirnya, pokoknya, saya nggak berani ngambil asisten. Terus, ini, apa? Karena tuntutan sertifikasi, saya harus full di sekolahan. Suami full, karena beliau jadi kepala sekolah, jadi full juga. Saya pulang di kampusnya juga full ngajarnya, gitu. Untuk mengambil keberanian itu, Pak, menimbulkan keberanian itu apa ya, Pak, triknya, Pak? Karena saya sekarang ini untuk membuka toko itu untuk, apa namanya, Mencari asisten itu agak-agak ngeri-ngeri sedap, gitu. Gitu, ngeri-ngeri sedap, gitu. Jadi, kan, tapi itu harus dilakukan, gitu ya, Pak, ya. Triknya, Pak, pak. Trik membangun keberanian. Berani berbisnis, gitu. Ya, jadi yang pertama, ya, itu namanya mindset, ya, Bu. Mindset seorang pengusaha itu memang salah satunya berani ngambil risiko. Nah, jadi yang dimaksud berani itu berani ngambil risiko. Nah, risikonya kalau nggak rugi, ya, untung. Nah, supaya untung gimana? Satu, membuat planning, bisnis plan, ya. Buat perencanaan. Jadi, secara otak, kan, bisnis itu selain otak kanan, juga otak kiri. Tapi kalau pebisnisnya lebih dominan otak kanannya, ya. Karena bisnis itu kreativitas. Jadi, lebih ke situnya. Nah, kalau otak kanan itu naik, otak kiri ikut naik. Dengan kata lain, otak kanan itu, misalnya orang itu mau, belum tahu teorinya, ya, terjun bisnis. Nah, dia akan bisa cerita bagaimana berbisnis lagi teori. Nah, oleh karena itu, pertama, tadi harus punya perencanaan, ya. Yang kedua, harus selalu menimba ilmu. Nah, kenapa orang nggak berani karena nggak tahu ilmunya, gitu, ya. Nah, jadi, satu, selalu menimba ilmu. Bagaimana ilmu? Satu, ikut seminar. Dua, baca-baca di Googling, ya. Cara keuangan, cara marketing, ya. Di Google itu banyak sekali. Cara marketing, cara ini, cara membuat HPP, dan oh, seperti ini, jadi berani. Kenapa orang nggak berani? Karena nggak tahu caranya. Nah, yang ketiga, membuat sistem, ya. Itu yang disebut standard operating procedure, buat sistem, ya. Apa, Pak? Sistem, sistem. Sistem keuangan, itu nggak gimana. Yang kedua, sistem controlling. Nah, sistem control. Bisa didengar, Bu? Ya, Pak, ya, Pak. Ya, 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 ya. Jadi, bisa, kalau kita bisnis nggak punya sistem, karyawan itu sering tidak beres, ya. Jadi, pertama itu sistem apa yang kita sebut. Nah, kenapa saya punya cabang di Gorontalo, ya. Punya cabang di beberapa tempat, tapi fine-fine saja, ya. Karena ada sistem semuanya, sistem itu dari sistem infrastruktur, ya. Sistem keuangan, sistem HRD atau sistem SDM, ya. Terutama kalau kita mau bisnis yang pegang orang lain itu adalah sistem control. Nah, itu yang harus kita buat. Paling penting, sistem control, ya. Misalnya, stok hari Senin, kita itu stoknya adalah sekian. Nah, besok hari Rebu, di stok lagi sekian. Loh, ini kok uangnya dapat sekian, ya. Sementara barangnya sekian ini yang lima di mana? Nah, itu ya. Itu mereka akan tahu kalau diawasi, tahu kalau itu ada sistemnya, mereka tidak neko-neko, ya. Yang berikutnya, control dengan CCTV online. Nah, ini sangat sekali mendukung, ya. Kalau kursus, sangat sekali. Saya misalnya control di Gorontalo, ya, di Penjarmasin. Mas, kelas jalan tiga ini seberapa orang? 15, ya, Pak. Di kelas A, di ruang satu. Loh, itu kok 25. Nah, kita kelihatan dari CCTV itu, ya. Nah, jadi termasuk keuangan itu, dikontrol semua buah warung, ya. Warung itu kita jual ayam goreng, misalnya, ya. Hari Senin, atau kalau mungkin intent bisa, pagi kita kasih sekian, sore kita cek, kita kontrol. Oh, harusnya laku sekian, dapat sekian. Gula. Sekian kilo, teh harus jadi sekian. Meleset sedikit, enggak apa-apa. Itu namanya sistem. Ya, namanya sistem. Nah, oleh karena itu, yang fokus itu bukan kita, ya. Yang fokus karyawan. Jadi, kalau dulu saya masih ngajar, ya. Saya kalau masih PNS, Maret kemarin saya pensiun, ya. Karena pensiun dini, tahun 2008 saya pensiun dini. Nah, di situ, Bapak-Ibu, saya fokusnya itu kalau jam kosong itu, ya. Kontrol-kontrol, gitu, melalui HP, ya. Ini, 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 ya, Pak. Ini, Pak. Nanti pulang ngantor, cek mampir. Betul enggak dari yang saya telpun tadi? Sekian, sekian, sekian. Oh, betul. Nah, jadi untuk menimbulkan keberanian itu, diantaranya juga bergaulah dengan sesama pebisnis. Nah, jadi kita karyawan, tetapi juga bergaul dengan sama bisnis. Nanti dapat ilmu. Nah, tetapi kalau kita bergaulnya dengan semua PNS, karyawan, mindset-nya untuk usaha enggak, enggak, malah justru, apa, ngerim. Oh, enggak apa itu, neko-neko nanti uangnya habis, ya, ngajukan kredit lagi ke bank daerah, gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, ini, makanya kalau kita bergaul dengan PNS atau guru, itu juga ada ruangnya pas di kantor, kita dapat apa? Ilmu-ilmu yang baru seperti ini. Nah, pas bisnis, kita juga punya komunitas bisnis. Jadi, di dua kwadran, gitu ya, di dua kwadran. Yang ke kwadran employee dan ke kwadran safe employee. Sehingga waktu saya ada di dua kwadran itu, semuanya jalan lancar. Bahkan guru, bilang, tanya Pak Sarwanto itu, saya prestasi saya jadi guru di sana, bahasa Inggris itu selalu nomor satu, the best, ya, di kabupaten itu. Selalu, selama saya ngajar itu, enggak pernah yang namanya di bawah nomor satu bahasa Inggris. Nah, saya fokus memang, ya. Kalau ngajar, fokus. Supaya bagaimana sesuai itu betul-betul tahu. Tidak hanya teori, tapi betul-betul tahu. Nah, bisnis juga fokus, gitu ya. Sehingga, yang namanya kita itu sungguh-sungguh, pasti semuanya berhasil. Itu ya, ya, Bu Lasiem, ya. Jadi, nanti kalau ketemu sesama pebisnis, itu nanya-nanya. Nanya-nanya. Loh, kok saya lihat kok Bapak itu PNS sambil ngambil usaha, kok luar biasa ya. Ekonominya dan ngajarnya kok ya tetap bagus juga. ya, absennya bagus juga. Nah, ini, wah ini patut ditiru. Nah, itu belajar. Karena seorang sukses itu pembelajar. Waktu saya jadi guru, terus belajar metode media pendekatan yang pas untuk siswa. Nah, jadi, ya, walaupun saya guru bahasa Inggris, etok-etok itu kursus di bahasa Inggris. Di kursus yang di, apa, English First, di LIA, di ini. Saya nganimba ilmu. Oh, gini toh ngajarnya materi ini. Oh, gini toh nimbang. Nah, sehingga siswa saya betul-betul sampai saat ini ditanya Pak Sarwan, Pak, itu ya, selalu terkenang. Mesti ingat, Pak, saya bisa jadi duta besar, saya bisa, ini karena Bapak, saya SMP Inggrisnya sudah lancar, Pak. Nah, itu. Jadi, saya dapat ilmu karena belajar juga dengan yang lain, pembelajar. Jadi itu, Bu. Jadi kalau kita ingin sukses usaha, ya, pokoknya enjoy, Bu. Sambil, yang penting, pekerjaan di sekolah maksimal, usaha juga jalan. Ya, syukur-syukur, Nek, pedoman itu kan gini, kalau pendapatannya itu sudah sama dengan gaji, ya, pensiun dini kalau boleh. Seperti saya dulu, ya. Kalau sama itu pensiun dini, gitu kan. Saya, pensiun dini, ya, Alhamdulillah ini pensiunnya masih 3.400.000, Bu. Kan lumayan, ya. Jadi enggak kerja, itu. Nah, ini, kalau kita ingin dua-duanya, ya gitu. Nanti pensiun dini kita memberi peluang pada orang lain, ya. Saya kira gitu, Bu Lasiem. Dari mana, Bu? Saya dari Lampung, Pak. Oh, ya, Lampung. Saya dulu pernah nendirikan di sana, Bu. Di Pasar Bawah, itulah, Bu. Oh, ya. Apa itu, Pak? Karisma, dulu namanya, ya. Jadi di Pasar Bawah. Tadi saya masih di sana juga. Toko, Pak. Itu kursus komputer, Bu. Kursus komputer. Nah, teman-teman saya di sana, Pak Nasrullah, yang punya tekno, ya. Oh, ya. Teknokra. Sekar, Pak. Sekarang tekno, Pak. Ya, ya. Itu teman akrab, gitu. Yang punya, ya. Oh, ya. Itu, Bu, ya. Bu Lasiem. Oh, ya, Pak. Terima kasih. Membangkitkan semangat buat berbisnis, ini. Kalau mindset dan hati kita bilang bisa, pasti bisa, Bu. Itu perdoman saya, ya. Dulu, saya ke SMP, SMA itu bahasa Inggris sempat terus, Bu. Kuliah kok bisa ngambil bahasa Inggris, gitu, ya. Terpaksa. Nah, karena ada mindset bisa, kalau hati pikiran kita bisa, pasti bisa, ya. Ternyata, Alhamdulillah, bisa. Itu, Bu Lasiem, ya. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Selanjutnya, busu HP ini yang kita ngambil dari pagi. Silahkan busu HP ini. Sudah dibuka mood-nya, Mas. Sudah. Bu, seharian ini suaranya belum terdengar. Halo. Oke, mongga, Bu. Arti ini. Halo, Pak Joko. Bisa terdengar suara saya? Sangat jelas, Bu. Sangat jelas. Ya, terima kasih. Tetapi kalau di tempat saya enggak bisa jelas, ya, Pak. Tadi, Pak, season pertama itu jelas sekali. Oh, ya. Kadang, sinyal, Bu, kadang. Sinyalnya penuh, ya, Pak. Oh, tapi... Tidak apa-apa, Pak. Saya sambil sambil mendekatkan terdengar, tapi ya maaf, agak mendekat, Bu. Jelas sekali, ya. Yang ingin saya tanyakan, Pak Joko. Kita kan seorang PNS, ya. Apakah ini diperbolehkan sambil berbisnis, Pak? Kadang kan saya nyambi bisnis juga, tapi takut kalau ada pelanggaran undang-undangnya itu menyalahi aturan apa tidak, gitu. Yang pertama itu, Pak. Terus yang kedua, banyak sekali, teman-teman di sini juga melakukan sambilan-sambilan begitu. Tetapi bagaimana kita bisa mencari trik. Misalnya, saya sendiri, Pak, saat saya melakukan ini, kemudian ada teman yang meniru melakukan yang saya lakukan ini. Sehingga kan saya otomatis harus mencari jalan yang lain lagi, gitu, untuk mencari sambilan itu. Padahal maksud saya tidak hanya untuk bisnis, tapi untuk mempraktekkan ilmu yang kita ajarkan ke anak, kan itu sebagai, jadi kalau kita belajar di IPS, terutama di ekonomi, itu kan kita menerapkan teori-teori seperti itu. strik yang paling bagus supaya tidak menyakiti teman, supaya tidak merebut pasar, itu Bapak pernah terjadi juga, mungkin seperti itu. Oh, sama. Sama. Tetapi kalau saya sudah gitu kan, akhirnya merendah gitu, mundur, mundur. ngalah. Ya, ngalah lah gitu, aturannya ngalah. karena meskipun saya yang pertama melakukan itu, tetapi ada teman yang lain yang meniru. Nah, gitu kan, saya tak cari solusi yang lain lah, bagaimana cari yang lain. Nah, tetapi meskipun seperti itu, tapi banyak perintangannya gitu. Di tengah jalan itu mesti ada saat yang pesen, itu pending di tengah jalan, tidak jadi memboking, gitu kan. Nah, trik-trik untuk mengatasi seperti itu itu bagaimana. Oke, sementara itu cukup dulu dibuat saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Artini dari mana? Dari Gubok-Gubokan, Jawa Tengah Bapak. Oh, iya, iya. Jadi begini, PNS itu aturannya nggak boleh buka usaha secara formal. Jadi, misalnya buka usaha, buka PT, nggak boleh. Aturannya PNS itu nggak boleh. Tetapi, kalau nggak melalui badan usaha, badan hukum yang resmi, fine-fine saja. Makanya, apa, menurut saya, yang penting pekerjaan sekolah itu jangan sampai dilewatkan. Harus fokus, harus betul-betul total. Nah, nanti enak itu ya. Yang kedua, betul Bu Artini, bahwa sekarang anak-anak itu sudah pinter. jadi, kalau ngajar kewirausahaan, kok nggak pernah wirausaha, itu sejarah wirausaha. Anak itu lebih senang, lebih mantap, dan ilmunya itu lebih terserap kalau kita itu praktisi. Jadi, meraktike gitu loh ya. Meraktike, orang kita jualan apa, jualan apa. Sehingga, betul-betul nyentuh di hati anak, dan anak nanti akan betul-betul terpikat dengan seorang pengusaha. Dia akan ingin jadi seorang pengusaha. Itu, apapun usaha kita, itu hiburan kok Bu. Jualan itu hiburan. Enak sekali itu ya. Jualan, kalau PNS kan nggak ada risiko. Dalam hal, kalau saya nggak laku, saya masih PNS. Makanya, saya tadi kalau nggak modal ya pakai dropshipper atau reseller. Itu nggak modal. yang kedua, namanya bisnis itu memang harus ada saingannya. Kalau tidak ada saingannya, itu bukan bisnis. Semakin banyak saingan, semakin otak kita melar untuk berkreasi, berkreatif. Berkreatif. Contohnya ini, saya mulai usaha pendidikan, kursus. Itu, kan banyak itu. makanya usaha itu harus punya diferensiasi. Punya added value. Punya nilai lebih, punya pembeda. Jadi, usaha itu ciri khasnya supaya itu laku, supaya itu terjual, supaya itu sukses, harus punya added value. Punya nilai lebih dari yang lain. Punya nilai lebih dengan yang lain. Oleh karena itu, nilai lebih ini hanya diciptakan dengan otak kanan, yaitu kreatifitas. Semakin kreatifitas kita luar biasa, semakin luar biasa juga hasilnya. Maka, kalau ada pesaing, berarti memaksa kita untuk berkreatif, berkreatifitas. Kalau nggak ada pesaing, nanti tahu-tahu tutup kita. Karena ternyata di luar sana sudah luar biasa. Dengan update-update barang-barangnya. Oleh karena itu, kalau ada pesaing, oke silahkan. Saya tak tambahin sedikit. Kamu misalnya jualan bakso. Supaya beda apa? Bakso buah yang di dalamnya dikasih nanas, bakso nanas, dan lain-lain. Itu hanya edit value. Di McDonald's itu sama. Setiap sebulan buat produk. Produknya itu apa laku? Belum tentu. di KFC dan McDonald's itu banyak produk baru yang enggak laku. Apa gunanya produk baru edit value atau diferensiasi? Itu supaya orang datang. Apa itu kok baru? Setelah makan, dia akan kembali lagi ke produk lama. Oleh karena itu, Ibu, kalau menurut pengalaman saya, memang bisnis itu harus ada pesaing. Karena saya tadi bilang scale up. bagaimana meningkatkan umset, bagaimana meningkatkan kuliah kelas. Nah, itu di tahap ketiga itu ada yang namanya audit market, audit kompetitor. Nah, kompetitor itu di audit juga. Kelemahnya, kelebihannya. Saya tadi kan masuk ke kursus-kursus itu ya. Itu dalam rangka audit kompetitor. Itu kelemahnya apa, kelebihannya apa, dan lain-lainnya. Oh, saya mix jadi seperti ini. Nah, saya punya kelebihan. Nah, pada waktu kursus pun juga harus punya seperti itu. Yang lainnya kursus biasa, saya gratis course. Nah, lainnya teman-teman gratis course, saya gratis makan. Sekolah gratis makan sehari tiga kali. Ini kita seorang pebisnis, jangan kesalah. Jangan salah. Kalau kemarin tariannya 10 juta, sekarang jadi 13 juta setengah. yang tiga setengah untuk makanan sama sebenarnya, tapi kreatifnya ada di situ. Gratis makan, kita tanggung program satu tahun, kursus langsung kerja gratis makan. Nah, gratis makan ternyata dihitung-hitung masuk. Nah, itu kreatifitas itu. Nah, terus gratis course. Kita memberi edukasi pada orang tua. Bapak, Ibu, kalau course di kota itu sangat berbahaya. Mungkin anak Bapak kena narkoba, kena ini, kena. Nah, kalau di tempat kami course sudah diawasi. benar-benar masuk ke tempat kita. Nah, itu salah satu kreatifitas. Makanya, kalau kita tidak ada pesaing, tidak ada kemajuan. Maka, kreatifitas itu selalu tambah terus. Apa yang dikreatif? Bisa marketingnya, bisa sarananya, bisa pelayanannya, bisa SDM-nya, dan lain-lainnya. yang usaha yang paling bagus itu adalah usaha yang diadvokitkan orang lain. Jadi, mengadvokit. Nah, itu kalau di Hermawan Kertajaya, tingkat kepuasan pelanggan itu yang paling atas adalah wow service. Service yang begitu dasar. Apa itu dapat diperoleh di luar ekspetasi? Nah, misalnya, makan ya, makan steak. Steak setelah makan selesai, dikasih puding. Nah, itu namanya wow service kaget. Wah, dia besok akan memberikan yang namanya penilaian review. Nah, Bapak-Ibu kembali ke peningkatan usaha. Peningkatan usaha itu kita tidak lepas dari customer satisfaction. Kepuasan pelanggan. Dari mana kepuasan pelanggan diperoleh? Jadi kalau saya dulu guru, saya dulu guru, saya terbuka sekali terhadap anak, memberi questionnaire apa kelemahan dan kelebihan saya di dalam ngajar. Tidak usah pakai nama, tidak usah pakai ini. Coba tolong, saya setiap sebulan sekali kasih questionnaire ke anak. Suruh ngiritik saya. Penyampaiannya, performannya, dan lain-lainnya. Bapak kurang ini, Bapak kurang ini. Nah, kita jadi maju, tetapi kalau kita kritik marah, bahkan melempar penghapus, nah itu sudah tidak jamannya sekarang. Sudah tidak jamannya sekarang. Nah, kalau kita ingin perfect seperti itu. Bisnis juga, Bu. Nah, bisnis usaha apapun, termasuk online, itu harus membuat, nanti akan diajarkan Mas Arief, mungkin, yang disebut dengan Google My Business. Google Map. Nah, jadi, Bapak usaha apapun harus punya Google Map. di Google Map itu ada ruang yang namanya ulasan. Ulasan itulah senjata kita untuk meningkatkan usaha kita. Kenapa? Karena di ulasan itu ada masukan-masukan. Masukan, kritikan-kritikan. Kemudian, ngasih bintang. Nah, jadi sekarang, Bapak Ibu, anak-anak sekarang, termasuk bapak-bapak pun sama, hampir semua sekarang sudah melek digital teknologi. Kalau mau action close pembelian, dia akan melihat di Google. Di ulasan itu atau bintangnya berapa. Contoh hotel saya. Tamu akan masuk ke hotel saya. Sebelum masuk, itu dilihat dulu Google Map-nya. Di situ ada bintang berapa. Maksudnya itu penilaian. Jadi, Bapak Ibu, orang keluar dari hotel, dari kamar itu biasanya ngasih penilaian di HP. Bintang 5, bintang 1, bintang 2. Kalau nanti hotel itu bintangnya di bawah 4, 3 ke bawah, orang sudah tidak mau nginep di situ. Sama rumah makan, sama semua usaha sama. Jadi, itu, anak saya itu sudah juga seperti itu. Jadi, kalau dikasih bintang jelek, orang itu di-track, di-track, dicari, detail pun, mas, tolong mas, aku mau dikasih bintang ini, nanti kritik. Jangan, saya oke, saya terima kasih sekali. Dia naikkan bintangnya. Jadi, kalau awal-awal buka, gimana? Awal-awal buka, saudara-saudaranya itu suruh memberi ulasan semua yang bagus, wah ini enak sekali. Kemudian, ngasih bintang 5 semua. Apalagi, Bapak Ibu punya murid. Nek muridnya itu jumlahnya 300. Di sekolah itu kelas 1, 2, 900. 900 orang selalu memberi review namanya ya, di Google itu. Namanya review, wah, Bapak ini enak sekali, nek sekali semua, suruh bilang gitu. Nanti bintangnya 5. Nah, seorang ngeliat, wah ini saya tak beli ini, enak ini. Tetapi, namanya marketing itu harus tergantung produk. Nek produknya bagus, nanti bintangnya bagus terus. Nah, juga di FB dan di Instagram. Nah, di situ juga itu bumerang ya. Kalau di Instagram, di FB, orang bisnis itu harus punya FB, Instagram, dan yang namanya web kalau bisa. Kalau enggak bisa, minimal yang gratisan di HP itu kan IG, FB, sama Google Map. Nah, itu gratis kalau sudah punya paketan telpun, gratis semua. Nah, tiga itu harus punya. Itu untuk meningkatkan pelayanan kita. Nanti nilainya bagus ya. dan kita sempurna karena diberi masukan oleh customer. Diberi masukan customer di IG, di Facebook. Nanti kita akan, produk kita akan meningkat, pelayanan kita akan meningkat, dan akhirnya sukses. Tetapi, kalau kita enggak pernah melihat kritikan dan saran, ya tinggal nunggu waktunya bangkrut. Itu ya Bu Artini ya. Terima kasih banyak Pak. Mantap. Sukses selalu Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir dari Pak Muhammad Yanni. Pertanyaan Pak Muhammad Yanni. Pak Muhammad Yanni. Pertanyaan yang terakhir dari Pak Muhammad Yanni. Pak Muhammad Yanni masih dalam perjalanan. Oh gitu. Cukup deh Bapak Ibu. Atau masih ada pertanyaan lagi? Atau mungkin chatting ada? Ada di chatting? Tidak ada? Saya rasa cukup deh. Kalau ini, saya rasa cukup terima kasih kepada para narasumber. Togor Fitresno. Pak Eka Pupi. Jampak Tarwanto. Dan kita menyentikan segeri pengalaman dan materi yang tercari untuk mendidikan dan disini. Terima kasih Bapak Ibu Kita akhiri pertemuan hari ini Selamat bukti Waalaikumsalam Terima kasih Pak Joko Ya Pak Sarwanto Ayo mampir di rumah Kapan-kapan mampir gulik melut Terima kasih Pak Joko Terima kasih Terima kasih Ibu-Ibu Sehat selalu Saya pamit Semoga Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum